Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Natal adalah bukti kasih Allah Saat kita mengikuti ibadah dan perayaan Natal kita tahu Bahwa Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa Supaya kedatangannya menyelamatkan hidup manusia dari hukuman kekal neraka Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sudah kita kenal ini berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan Natal adalah bukti kasih Allah Karena itu Allah lela datang Saudaraku Bapak Ibu ke dunia menjadi manusia Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Dihukum dalam neraka Tetapi memperoleh kehidupan bahagia kehidupan kekal Di sorga mulia yang penuh sukacita Haleluya Nah pada saat ini Saudaraku saya ingin membagikan Tiga kebenaran bahwa Natal adalah bukti kasih Allah Kepada kita Yang pertama Bukti kasih Allah ialah dihadirkannya Kristus ke dalam dunia Lukas 2 ayat 11 dan 12 berkata Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan Inilah berita Saudaraku Kenapa bukti kasih Allah yang pertama ini diberitakan oleh malaikat-malaikat Tuhan Kepada para gembala di padang Hari ini telah lahir bagi manusia Juru selamat, juru selamat Yaitu Kristus di kota Daud Karena Tuhan rela Saudaraku menjadi manusia Supaya manusia dapat mengenalnya Dan supaya Tuhan dapat menebus dosa-dosa manusia Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dosanya diampuni dan hidupnya diselamatkan Inilah bukti kasih Allah Ia rela Saudaraku hadir Kristus rela hadir ke dunia ini Supaya kita diselamatkan Natal bukti kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa Supaya memperoleh perkak Keselamatan, sukacita, dan kebahagiaan kekal Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Natal adalah bukti kasih Allah Tuhan Yesus adalah pemberian yang terbaik bagi kita Roma 8 ayat 32 berkata Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Jadi Natal adalah bukti kasih Allah Karena Allah telah menyerahkan anaknya sendiri bagi kita Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis Orang-orang yang tidak layak Saudaraku calon neraka Supaya kita orang berdosa Diselamatkan Dan juga supaya kita diberkati dengan kasih karunianya Luar biasa Sungguh Saudaraku di hari Natal ini Hati kita mau terus menerus bersyukur Dan kita mau lagi lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan Memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia Membawa keluarga kita Saudaraku beribadah Bersyukur menyembah Tuhan Yesus Yang penuh dengan kasih Haleluya Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Natal adalah bukti kasih Allah Dalam suasana Natal Tuhan ingin kita juga Menjadi saluran berkat Bagi sesama Lukas 2 ayat 17-20 berkata Dan ketika mereka melihatnya Yaitu para gembala Saudara melihat Yesus di palungan Di kandang domba Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan Kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya Mendengarkan cerita para gembala ini Heran tentang apa yang dikatakan Gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Maria Menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji Dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Saudaraku Semuanya sesuai Semuanya sesuai Sesuai fakta Saudaraku Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Kepada mereka Oleh siapa Saudaraku Oleh para malaikat Allah Jadi seperti para gembala Setelah mendengar dan melihat Kelahiran Yesus Kristus Mereka pun Membagikan berita ini Saudaraku Suka cita ini kepada orang banyak Berita Natal Tentang kelahiran Juru Selamat Itulah yang harus kita lakukan Karena itu Kita Yang sudah mendapatkan kasih Allah Dalam hidup kita Dalam suasana Natal ini Saudaraku Kita mau dengan semangat Membagikan Kasih Allah ini Berita Natal ini Saudara Kepada orang lain Supaya mereka pun bisa merasakan Natal Adalah bukti kasih Allah Haleluya Natal adalah bukti kasih Allah Yang akan kita beritakan kepada banyak orang Supaya mereka Supaya mereka Supaya banyak orang Saudaraku Memperoleh kasih Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus Yang menyelamatkan Mari Saudaraku Bawalah berita Natal ini Bukti dari kasih Allah Haleluya Jadi inilah tiga kebenaran Jadi inilah tiga kebenaran Saudaraku Natal adalah bukti kasih Allah Kepada kita manusia yang berdosa Yang pertama Bukti kasih Allah Itu ialah Dihadirkannya Kristus Di dalam dunia Yang kedua Kristus atau Tuhan Yesus Adalah pemberian yang terbaik Bagi kita Dan Saudaraku yang ketiga Dalam suasana Natal Kita ingin juga menjadi saluran berkat Bagi sesama Yaitu memberitakan Pemberian yang terbaik Yaitu Yesus kepada banyak orang Haleluya Lukas 2 ayat 17 dan 18 Saya bacakan lagi Dan ketika Mereka Atau gembala-gembala Melihatnya Melihat Tuhan Yesus Di palungan Itu Saudaraku Mereka memberitahukan Apa yang telah dikatakan Kepada mereka Tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya Heran tentang apa yang dikatakan Gembala-gembala itu Kepada mereka Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Natal adalah bukti kasih Allah Kepada kami Kau rela datang ke dunia Tuhan Kau rela Tuhan berkorban Kau adalah pemberian yang terbaik Bagi kami Karena engkau datang Menyelamatkan kami Dan kami juga Tuhan Dalam suasana Natal Mau membagikan Berita kasih ini Bahkan kami boleh menjadi berkat Dengan memperhatikan orang-orang lain Keluarga kami Atau orang-orang yang tidak mampu Membagikan kasih Memberikan kasih kepada mereka Supaya mereka pun merasakan Sukacita Natal Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Sub-sub Bunyikan loncengnya Supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan Morning Spirit ini Kepada banyak orang Sampai bertemu Dalam Morning Spirit selanjutnya Selamat Hari Natal Tuhan Yesus memberkati kita semua Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi